Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di atas segala nama tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke 350 dengan judul yang tidak bersalah. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 5 ayat 22. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kali akan terlihat perbedaan yang luar biasa. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menggambarkan pemandangan kedatangan anak manusia yang kedua kali di atas awan-awan. Dia akan datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapak dan para malaikat kudus. Dia akan datang mengenakan jubah terang yang telah dikenakannya sejak hari-hari kekekalan. Malaikat akan menemaninya. Sepuluh ribu kali berlaksa-laksa akan mengawal dia dalam perjalanannya kembali ke bumi. Suara Kristus akan menembusi setiap kuburan dan menembusi telinga orang-orang mati. Dan semua orang yang ada di dalam kuburan akan keluar. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan dalam ayatnya bahwa di dalam Yohanes 5 ayat 22 dikatakan bahwa Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya kita tahu bahwa anak itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang ia adalah pencipta kita dan juga ia adalah penebus kita. Dan di saat ia sudah menjadi penebus bagi kita, di saat itulah dikatakan Bapak tidak menghakimi kita karena Bapak menyerahkan hak untuk menghakimi itu kepada Yesus. Dan di sini juga dikatakan bahwa pada hari kedatangan Yesus yang pertama dengan yang kedua itu sangat berbeda. Kita tahu bahwa pada kedatangan Yesus yang pertama banyak orang yang tidak menunggu kedatangannya. Meskipun banyak orang yang sudah mempelajari nubuatan, tetapi mereka tidak mengerti arti dari nubuatan itu. Dan di sini juga kita bisa teliti bahwa dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, dalam firman Tuhan ini dengan jelas ia memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang dapat menggambarkan pemandangan yang luar biasa tersebut. Karena kita tahu bahwa dalam pemandangan kedatangan Yesus itu, begitu megahnya bahwa Yesus itu datang bukan dengan sendirian, seperti waktu ia telah lahir di dunia ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam kemuliaan yang sangat cemerlang, dikatakan juga mengenakan jubah terang yang dikenakannya sejak hari-hari kekekalan. Bahkan dikatakan malaikat menemaninya. 10 ribu kali berlaksa-laksa akan mengawal dia dalam perjalanannya kembali ke bumi. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan bahwa malaikat yang jumlahnya begitu besar, yang mungkin kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya, dengan betapa megahnya satu orang malaikat itu. Tetapi ini adalah sekelompok malaikat yang sangat luar biasa. Di saat itulah mereka mengiringi perjalanan Yesus untuk kembali ke bumi ini. Tetapi kita tahu bahwa Yesus tidak datang ke bumi ini secara harafiah untuk memasuki bumi ini lagi. Tapi ia akan berada di atas awan-awan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dikatakan melalui suara Kristus itulah, yang akan menembusi setiap kuburan dan menembusi telinga orang-orang mati. Jadi tidak bisa kita bayangkan untuk saat ini betapa orang mati yang mungkin saat ini telinganya sudah tidak ada. Tetapi mereka dikatakan bisa mendengar suara dari Yesus itu. Ketika Yesus memanggil orang-orang benar yang sempat untuk beristirahat, yaitu mengalami kematian. Tetapi orang-orang itu ketika mendengar suara Yesus dikatakan, mereka semua akhirnya akan keluar dari kuburan mereka masing-masing. Jadi begitu indah bahwa suara atau kuasa yang Yesus berikan itu begitu luar biasa. Sehingga akhirnya bisa memanggil orang-orang mati itu untuk mendengarkan suaranya. Jadi dari situlah kita bisa melihat bahwa Yesus itulah yang mempunyai kuasa atas diri kita. Sehingga ialah yang mempunyai kuasa untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Sebuah kasih karunia yang sampai sekarang ia masih berikan dalam kehidupan kita. Lalu disini juga dikatakan bahwa dan di hadapannya akan dikumpulkan semua bangsa. Dia yang mati untuk umat manusia akan menghakimi mereka di hari terakhir. Karena Bapak telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Betapa hari itu akan tiba ketika mereka yang menolak Kristus akan memandang dia yang telah ditikam. Oleh sebab dosa-dosa mereka. Mereka kemudian akan tahu bahwa dia telah menawarkan mereka seluruh surga. Jika mereka mau berdiri di sisinya sebagai anak-anak yang taat. Bahwa dia telah membayar harga yang tak terhingga untuk penebusan mereka. Tetapi mereka tidak mau menerima kebebasan dari perbudakan dosa yang menyakitkan itu. Jadi disini dikatakan bahwa di hadapannya dikatakan dikumpulkan seluruh bangsa. Dan dia yang mati untuk umat manusia yang akan menghakimi mereka di hari terakhir. Jadi disini kembali kita diingatkan. Bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Dan memberikan kepada kita sebuah kesempatan. Tetapi kesempatan itu tidak bisa kita permainkan. Sehingga kita akhirnya menganggap remeh akan kasih karunia Tuhan itu. Dan disini juga dijelaskan bahwa pada akhirnya, pada hari terakhir. Kita semua akhirnya akan dihakimi berdasarkan pengetahuan dan perbuatan kita. Apakah pengetahuan kita sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan? Atakah hanya pengetahuan itu berdasarkan teori-teori saja dan akhirnya tidak ada hasilnya dalam kehidupan kita. Tidak ada implikasinya dalam kehidupan kita masing-masing. Dan disini juga dikatakan bahwa betapa hari itu akan tiba ketika mereka yang menolak Kristus akan memandang dia yang telah ditikam oleh sebab dosa-dosa mereka. Jadi bagaimana disini dikatakan bahwa Yesus itu ditikam karena dosa-dosa kita. Tetapi disaat kita masih menginginkan setiap dosa itu untuk ada dalam kehidupan kita. Kita mengabaikan berkat yang Tuhan sudah berikan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, pengorbanan yang ia sudah berikan di kayu salib. Untuk menjadi penebus dan juru selamat bagi manusia. Dan disaat itulah dikatakan kita akhirnya memandang dia yang telah ditikam karena dosa-dosa kita. Tetapi kita akhirnya menyalipkan dia kembali. Kita diibaratkan mempermalukan Yesus lagi, menyalipkan dia lagi karena kita menolak akan kasih karunianya itu. Dan disini juga dikatakan mereka kemudian akan tahu bahwa dia telah menawarkan mereka seluruh surga jika mereka mau berdiri di sisinya. Jadi bagaimana disini? Dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan itu tidak bisa memaksa manusia untuk mengikuti kehendaknya. Karena Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih, kuasa untuk memilih. Jadi bagaimana setiap manusia berhak atas dirinya sendiri untuk memberikan sebuah pilihan dalam kehidupannya. Untuk mengikuti pilihan-pilihan dari hatinya itu. Tetapi apakah kita benar-benar mau mengikuti pilihan hati kita? Ataukah kita mau meminta Tuhan untuk menuntun kita? Sehingga kita bisa memilih hal-hal yang baik dan benar. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengandalkan diri kita saja, kita akhirnya akan mengikuti keinginan-keinginan kedagingan kita. Dan disaat itulah kita bisa melihat bahwa kedagingan kita itulah yang akan menyesatkan kita. Dan disini juga dikatakan bahwa kita semua yang mungkin tidak diselamatkan pada hari itu. Kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena Tuhan tidak memberikan kepada kita sebuah kesempatan. Tetapi karena kita yang memilih untuk tidak mau berada di sisinya sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Jadi bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kepada Bapak ketika kita tidak mau datang kepada Dia. Tidak mau untuk menerima jubah kebenaran yang Ia sudah tawarkan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana disini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan sudah membayar harga yang tak terhingga untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Sehingga kita bisa menerima kebebasan itu dan bisa menang atas perbudakan yang dosa sudah berikan dalam kehidupan manusia secara turun-temurun. Kita tahu bahwa dosa itu tidak diturunkan kepada anak tetapi kecenderungan untuk berdosa itu yang diturunkan oleh setiap manusia kepada anak-anaknya. Tetapi pilihan untuk berdosa atau tidak itu berdasarkan pilihan manusia itu sendiri. Dan disini juga dikatakan bahwa saat mereka menatap kemuliaannya terlintas di benak mereka kenangan tentang anak manusia yang terbungkus dalam pakaian manusia. Mereka mengingat bagaimana mereka memperlakukan dia, bagaimana mereka menolak dia dan akhirnya berpihak kepada kemurtatan besar itu. Adegan kehidupan Kristus muncul di hadapan mereka dengan sangat jelas. Semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan, kehinaan yang dia alami ketika turun dari surga untuk menyelamatkan mereka dari noda dosa. Itu dihadapkan kepada mereka sebagai sebuah penghukuman. Jadi bagaimana disini dengan jelas dikatakan bahwa orang-orang yang berada dalam sekitar peristiwa salib itu. Mereka yang akhirnya akan benar-benar mengerti siapa Yesus itu sesungguhnya. Meskipun mereka sebenarnya sudah diberitahukan pada saat itu, tetapi dengan kekerasan hati mereka. Mereka menolak untuk menerima sebuah kebenaran itu. Dan disaat itulah akhirnya mereka akan menatap kemuliaan Yesus. Mereka akan teringat kembali akan peristiwa salib itu. Bagaimana mereka mempermalukan Yesus, bagaimana mereka memperlakukan dia dan menolak dia. Dan akhirnya menjurumuskan dia dalam suatu posisi yang seharusnya tidak pantas untuk ia terima. Tetapi keteguhan hati Yesus itu akhirnya akan membuat mereka teringat akan peristiwa hari besar itu. Dan disini juga dikatakan bahwa adegan kehidupan itu akan muncul kepada mereka dengan sangat jelas. Jadi bagaimana peristiwa yang mengerikan itu bagi mereka akhirnya sudah terjadi di depan mata mereka. Ketika mereka akhirnya bisa melihat hasil dari setiap perbuatan mereka. Karena kita tahu bahwa ketika kita menanam sebuah pohon, pasti kita akan memanen hasil dari buah yang kita tanam pohonnya. Tetapi ketika kita menanam sebuah pohon kebaikan, maka kita pun akan menerima sebuah kebaikan. Tetapi ketika kita menanam sebuah pohon keraguan-keraguan, maka keraguan-keraguan itu lah yang akhirnya akan membuahkan sebuah roh ketidakpenurutan. Dan disini juga dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa semua yang dia lakukan kepada Yesus, semua yang dikatakan itu akhirnya akan teringat kembali. Jadi bagaimana peristiwa kehidupan Yesus ketika ia berada di dunia ini, ketika ia menjalankan misinya, itu akhirnya akan teringat kembali oleh orang-orang yang akhirnya menyakiti dia. Dan disini juga dikatakan bahwa sekali lagi mereka mendengar suara Pilatus berkata, aku sama sekali tidak menemukan kesalahan yang ada padanya. Jadi bagaimana perkataan Pilatus pada saat peristiwa sebelum penyalipan itu, yang mengatakan bahwa tidak ada salah yang dilakukan oleh Yesus itu. Di saat kedatangan Yesus yang kedua kali itu, dikatakan sekali lagi mereka akan mendengar suara Pilatus yang mengatakan, aku sama sekali tidak menemukan kesalahannya. Karena kita tahu bahwa Yesus memang tidak berdosa sama sekali, justru karena ketidak berdosaannya itulah yang membuat ia layak untuk menebus kita dari setiap dosa kita. Dan disini juga dikatakan bahwa mereka melihat pemandangan yang memalukan di ruang pengadilan ketika Barabas berdiri di samping Kristus. Dimana mereka memiliki hak istimewa untuk bisa memilih yang tidak bersalah. Mereka mendengar lagi kata-kata Pilatus, siapa yang hendak ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Mereka mendengar jawaban, menyahlah orang ini dan bebaskan Barabas bagi kami. Tetapi pernyataan Pilatus, jika begitu apa yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Jawaban datang, ia harus disalibkan. Terterus dalam buku Review and Herald 5 September 1899. Jadi bagaimana peristiwa itu akhirnya akan terulang kembali. Dan itu akhirnya akan menjadikan sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Yang mungkin kita bisa bayangkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan kita tahu kita mempunyai sebuah kesalahan. Ketika kesalahan itu dengan jelas dibukakan di depan mata kita. Tentu saja kita akan mempunyai hati yang sangat takut. Tetapi berbeda dengan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempunyai roh pertobatan. Di saat itulah akhirnya kita bisa melihat bahwa kita masih bisa mempunyai pengharapan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah tidak ada lagi pintu kasihan yang masih terbuka untuk setiap manusia. Sehingga ketika teringat kembali kepada peristiwa salib itu. Terutama kepada orang-orang yang berada dalam sekitar peristiwa itu. Di saat itulah mereka akan mempunyai kengerian yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana mereka menolak sebuah kebenaran itu. Yang mereka mungkin anggap remeh di awalnya. Tetapi mereka akhirnya akan menerima setiap hasil dari apa yang mereka sudah tabur masing-masing. Dan disini juga dikatakan renungkan lebih dalam. Apakah yang paling mengejutkan saya perihal pemandangan penghakiman ini? Ini bisa kita jawab pribadi lepas pribadi. Tetapi bagaimana sebuah pengorbanan yang Yesus sudah berikan di kayu salib. Hendaklah itu yang memotivasi kita untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Karena kita tidak mau untuk menyalibkan Yesus yang kedua kali. Karena kita mau berusaha untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Yang mau untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena kita tahu bahwa jalan-jalan Tuhan itu bukanlah sebuah kebaikan untuk dia. Tetapi adalah sebuah kebaikan untuk kita ketika kita mau untuk mengikuti jalan itu. Yang mendapatkan keuntungan adalah kita sendiri. Karena kita yang memperoleh keselamatan. Kita yang memperoleh kasih karunia itu. Kita yang memperoleh kedamaian itu. Jadi bagaimana setiap penurutan itu akhirnya akan membuahkan hasil yang manis juga. Sama seperti apa yang kita tanam. Dan disini juga dikatakan bahwa sebuah kengerian itu akhirnya tidak akan terjadi. Ketika kita mau untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bagaimana disini melalui pembelajaran yang begitu indah ini. Kita kembali diingatkan kepada peristiwa salib. Dan kepada akhirnya yang menunjukkan bahwa akhir dari setiap penolakan yang diberikan kepada Yesus itu. Dan disaat itulah dikatakan mereka akhirnya akan mempunyai roh yang akhirnya teringat kembali akan setiap dosa-dosa mereka. Tetapi sudah tidak ada jalan untuk pertobatan. Jadi ini adalah firman yang begitu indah yang boleh mengingatkan kita kembali. Bahwa jalan pertobatan kita itu masih ada sekarang. Sehingga ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Hendaklah kita datang kepada Tuhan. Memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita itu. Dan hendaklah kita meminta hati yang baru. Meminta jubah kebenaran Kristus itu. Sehingga kita bisa mau dan bisa dimampukan oleh kasih karunianya. Untuk mengikuti setiap rancangan-rancangan Tuhan. Yang membawa kita kepada damai sejahtera. Jadi bagaimana melalui firman ini. Hendaklah kita selalu mengingat kembali akan peristiwa salib itu. Yang sudah memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Sehingga kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kita sehari-hari. Melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yang penuh dengan rasa syukur. Karena Tuhan sudah memberikan sebuah pengorbanan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada. Adalah untuk sebuah maksud. Sehingga kita bisa menyampaikan sebuah kabar kebenaran ini. Kepada orang-orang yang mungkin berputus asa di luar sana. Yang mungkin tidak mempunyai pengharapan. Yang tidak melihat sebuah terang di dalam kehidupannya. Tetapi kita yang sudah mengenal kasih Tuhan. Yang sudah melihat terang itu ada di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita juga bisa menyalurkan terang itu. Sehingga akhirnya terang itu pun bisa mempengaruhi kehidupan seseorang di luar sana. Jadi bagaimana di sini? Kembali kita diingatkan bahwa hendaklah kita jangan egois. Jangan hanya mementingkan diri saja. Tetapi hendaklah apapun yang kita lakukan. Kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan berusaha untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.